Iqra' bismi rabbikaladhi khalaqa Membacanya adalah zikir yang paling utama Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga seturunnya rahmat Tata Quran Tahsin Talaki Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Wa la hawla wa la quwata illa billah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu wa la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh La nabiyya wa la rasula ba'dah Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka ental alimul hakim Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba Wa amalan mutakabbala Allahumma inna na'udhu bika min almin la yanfa' Wa min kalbin la yakshah Wa min nafsin la tashba' Wa min da'awatin la yustajabu laha Rabbi syirah li sadri Wa yassirli amri wahlul uqadatamillisani afqahu qawli Alhamdulillah kesempatan pagi hari ini Kembali Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kesempatan kepada kita semua Untuk melakukan suatu aktivitas yang Semoga bisa mendatangkan kebaikan Mendatangkan kebermanfaatan Dan juga mendatangkan Keberkahan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala Para Hadirin dan juga Pemirsa sekalian Rahimani Allah Wa iyaikum jami'an Seperti biasa di kamis pagi hari ini Kita akan membahas Tata cara membaca Al-Quranul Karim Dan pembahasan kita saat ini adalah Kita mencoba menjelaskan Salah satu kitab yang Atau matan yang Sangat familiar di tengah-tengah Orang-orang yang secara Orang-orang yang mereka memiliki keinginan untuk Punya kualitas bacaan Al-Quran yang baik Iytumatan Tufatul Atfal Wal Ghilman Karya Sheikh Sulaiman Al-Jamzuri Rahimahullahu Ta'ala Dan kita merujuk kepada syarah Daripada Al-Ustaz Abdurrahman Fadali Nafa'a Bi'ilmihi Al-Islam wa'al-Muslimin Hafidahullahu Ta'ala Pertemuan lalu Kita sudah membahas Atau masih dalam pembahasan Terkait hukum nun sukun dan tanwin Terkait hukum nun sukun dan tanwin Dan Sebagaimana yang sudah dijelaskan Bahwa hukum nun sukun dan tanwin itu Total ada empat Dan dua diantaranya sudah kita bahas Dan seterusnya Yang pertama adalah hukum Yang pertama adalah idhar Kemudian Yang kedua adalah idhar Ini sudah kita rincikan Apa saja pengecualian yang terdapat pada hukum idhar Atau apa saja macam-macam daripada hukum idhar Ini juga sudah kita jelaskan Kemudian ada pengecualian tadi Ketika digunahkan Idharom itu ternyata ada pengecualiannya Yaitu ketika nun sukun Ataupun nun sukun Yang berjumpa dengan salah satu Empat huruf idharom Birunnah Bertemu dalam satu kata Ini pengecualian Yang jelas Dua hukum pertama Daripada hukum nun sukun dan tanwin Sudah kita bahas Maka berikutnya kita masuk kepada Bab yang ketiga Atau hukum yang ketiga Daripada hukum nun sukun dan tanwin Sini dikatakan Hukum ketiga Daripada hukum nun sukun dan tanwin Adalah Al-Iqlab Atau Biasa juga disebut dengan Al-Qalb Iqlab atau Qalb Iqlab atau Qalb Dan yang ketiga Dan yang ketiga Maksudnya hukum yang ketiga Al-Iqlab Yaitu Iqlab Hukum yang ketiga adalah Iqlab Apa itu Iqlab? Indalba'i Yaitu terjadi pada huruf Ba Indalba'i Yang terjadi pada huruf Ba Maksudnya adalah Ketika nun sukun Ataupun tanwin Bertemu dengan huruf Ba Mungkin bisa ditambahkan Ada yang sedikit kelewat Di kitabnya mungkin Huruf Ba Tidak tersebut Bisa ditambahkan Dan hukum yang ketiga adalah Iqlab Yaitu Iqlab Indalba'i Yang terjadi pada huruf Ba Maksudnya adalah Yang sedang kita bahas Hukum nun sukun Dan tanwin Ketika bertemu dengan Huruf Ba Kemudian disini disebutkan Miman Kalau mau lengkap Secara makna Sebetulnya Tarkibnya sampai Miman Di situ maknanya Bisa lebih sempurna Jadi bisa dimaknai Dan hukum yang ketiga adalah Iqlab Yaitu terjadi pada huruf Ba Yang mana huruf Ba tersebut Diganti Diubah menjadi huruf Mim Huruf Mim Bi gunnatin ma'al ikhfai Kemudian disertai dengan Gunnah yang dipanjangkan Dan juga diikhfakan Nanti kita lihat Maksud daripada diikhfakan Adalah Seperti apa Nah Yang jelas Ma'ana daripada bayit ini Ma'ana daripada bayit ini Menerangkan kepada kita Tentang Hukum yang ketiga Daripada hukum Nun sukun Dan tanwin Yaitu al Iqlab Hukum yang ketiga adalah Iqlab Yaitu Yang terjadi pada huruf Ba Yang terjadi pada huruf Ba Yang mana Nun sukun Ataupun tanwin Yang berjumpa dengan huruf Ba tersebut Diganti menjadi huruf Mim Kalb Dirubah Dirubah menjadi Miman Huruf Min Huruf Mim Kemudian disertai dengan Gunah Dan juga diikhfakan Baik Bisa dilihat disitu Di dalam kitab Diterangkan bahwa Ma'ana daripada Ma'al ikhfai Ma'al ikhfai disini Sembari Menyembunyikan Ikhfai itu adalah Menyembunyikan Menyamarkan Menutupi Bisa Atau menyembunyikan Lebih tepat Ma'al ikhfai Yang dimaksud disini adalah Sembari menyembunyikan Huruf Mimnya Disembunyikan Seperti apa Disembunyikan Disamarkan Kepada huruf Ba Maksudnya disini Disembunyikan adalah Ikhfai disini Adalah Antara Idhar dengan Id Gham Antara Idhar dengan Idh Gham adalah Ikhfai Seperti apa Disembunyikannya Karena Nun Sukun Ataupun Tadi Apa Transformasinya Adalah Dari huruf Nun Dari huruf Nun Mau masuk Kepada Huruf Ba Karena agak susah Nanti ada penjelasannya Maka Nun Sukunnya Diganti menjadi Huruf Mim Diganti menjadi Huruf Mim Karena Diikhfakan Atau disini Dikatakan Di Kalb Diganti Maka perlu Disembunyikan Huruf Mimnya Cara Menyembunyikan Atau Diikhfakannya Adalah Dengan Dimasukkan Kepada Huruf Ba Dengan Disandarkan Tidak Dimasukkan Tapi Diikhfakkan Diikhfakannya Adalah Dengan Cara Disukunkan Kemudian Digunahkan Dengan Kadar Gunah Yang Dipanjangkan Itu yang Dimaksud Dengan Diikhfakkan Yaitu Menyembunyikan Huruf Mim Kepada Huruf Ba Dengan Cara Tentu saja Disukunkan Kemudian Digunahkan Dengan Gunah Yang Panjang Nah Ya Intinya Adalah Bayt Yang Bayt Yang Ketiga Belas Menjelaskan Kepada Kita Tentang Hukum Nunsukun Dan Tanwin Yang Ketiga Yaitu Al Iqlab Ataupun Al Qalb Adapun Hurufnya Karena Setiap Hukum Memiliki Huruf Hurufnya Maka Huruf Yang Dimiliki Hukum Iqlab Ini Hanya Satu Yaitu Huruf Ba Maka Ketika Huruf Nunsukun Ataupun Tanwin Bertemu Dengan Huruf Ba Hukum 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 Satu Saja Iqlab Hukum 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 Apa Yang Dimaksud Dengan Iqlab Itu Sendiri Atau Definisi Daripada Iqlab Itu Sendiri Apa Sebetulnya Kalau Secara Bahasa Definisi Daripada Iqlab Adalah At-Tahwil Tahwil Itu Adalah Perubahan Atau Mengubah At-Tahwil Iqlab Itu Bisa Juga Dikatakan Membalik Membalik Mengganti Bisa Disebut Dengan Al-Qalb Qallaba Yuqallib Taqliban Atau Iqlaban Di sini Dimanai Atau Dibahasa Kitanya Adalah Mengubah Mengganti Perubahan At-Tahwil Itu disebut Dengan Perubahan Ada pun Secara Istilah Tajwid Maksudnya Adalah Mengubah Nunsukun Karena Kita Sedang Berbicara Tentang Hukum Nunsukun Di sini Mengubah Hukum Mengubah Nunsukun Ataupun Tanwin Menjadi Huruf Mim Menjadi Huruf Mimsukun Tentu Saja Yang Tersembunyi Pada Huruf Ba Ditempelkan Disembunyikan Disamarkan Dengan Huruf Ba Sehingga Secara Pengucapan Kemudian Disertai Dengan Gunah Yang Dipanjangkan Itu Definisinya Kurang lebih Jadi Kalau Memudah Bahasanya Di sini Iqlab Secara Bahasa Adalah At-Tahwil Itu Artinya Adalah Perubahan Atau Mengubah Ada pun Secara Istilah Adalah Mengubah Nunsukun Atau Tanwin Menjadi Huruf Mimsukun Yang Tersembunyi Pada Huruf Ba Dan Disertai Dengan Gunah Yang Dipanjangkan Baik Kemudian Sebab Penamaan Di sini Keterangan Disebutkan Sebab Penamaan Hukum Ini Dengan Istilah Iqlab Adalah Dinamakan Dengan Iqlab Karena Nunsukun Atau Tanwin Tentu Saja Dirubah Sesuai Dengan Tadi Penjelasan Atau Keterangan Secara Bahasanya Karena Ada Perubahan Yang Tadinya Hukum Nunsukun Tapi Ternyata Secara Praktik Dia Menggunakan Huruf Mim Secara Praktik Dia Menggunakan Huruf Mim Sehingga Disebutlah Dengan Iqlab Adanya Perubahan Adanya Perubahan Yang Tadinya Huruf Nunsukun Ataupun Tanwin Maka Dirubah Menjadi Mimsukun Inilah Sebab Penamaan Istilah Daripada Iqlab Tadi Kenapa Bisa Terjadi Secara Praktik Demikian Secara Praktik Demikian Secara Pengucapannya Ada Pergantian Ada Perubahan Disini Disebutkan Bahwa Hukum Ini Hukum Iqlab Ini Terjadi Karena Nunsukun Dan Tanwin Tidak Cocok Diucapkan Dengan Cara Idhar Nunsukun Dan Tanwin Tidak Cocok Diucapkan Dengan Cara Idhar Idham Ataupun Ikhfa Maksudnya Adalah Ketika Bertemu Dengan Huruf Ba Maksudnya Adalah Ketika Bertemu Dengan Huruf Ba Maka Nunsukun Ataupun Tanwin Tidak Cocok Untuk Diucapkan Secara Idhar Dengan Cara Idhar Ataupun Idham Ataupun Ikhfa Sehingga Dipilihlah Alternatif Yang Lain Agar Supaya Mudah Untuk Diucapkan Yaitu Dengan Cara Al-Qalb Dirubah Nunsukun Menjadi Mimsukun Kita Coba Kalau Mengucapkan Nunsukun Ataupun Tanwin Yang bertemu Dengan Huruf Dengan Cara Idhar Idhrom Ataupun Ikhfa Misalnya Apa An-Ba'aka 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 Ini Diidhharkan Ada Kekagokan Di situ An-Ba'aka An-Ba'aka Atau Di Diidhrom Ab-Ba'aka Ini Lebih 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 Kagok Lagi Ab-Ba'aka Diidhrom Ataupun Diikhfakan Diikhfakan Al-Ba'aka Al-Ba'aka Ini Lebih Ini Juga Agak Karagok Sehingga Para ulama Mencari Alternatif Bukan Para ulama Sebetulnya Ini Secara Pengucapan Atau Secara Praktik Pengucapannya Adalah Tentu Saja Dari Nabi Alayhi Salatu Wassalam Ini Ijtihad Para ulama Meneliti Kemudian Lahirlah Hukum Hukum Seperti Ini Maka Alternatif Paling Mudah Secara Pengucapan Adalah Diganti Nunsukun Menjadi Mimsukun Am-Ba'aka Misalnya Am-Ba'aka Am-Ba'aka Seperti Itu Itulah Sebab Terjadinya Hukum Iqlab Ini Yaitu Nunsukun Yang Kemudian Dirubah Dirubah Menjadi Mimsukun Nah Kenapa Yang dipilih Huruf Mim Enggak Huruf Kaf Misalnya Enggak Huruf Of Kenapa Yang dipilih Adalah Huruf Mim Disini Disini Diantara Alasannya Adalah Dipilihnya Huruf Mimsukun Untuk Menggantikan Nunsukun Ataupun Tanwin Adalah Karena Antara Huruf Mim Dan Nun Sama-sama Memiliki Sifat Gunah Antara Huruf Mim Dan Nun Sama-sama Meliki Sifat Gunah Yang tentu saja Makhrajnya adalah Al-Khayshum Sedangkan Antara Huruf Mim Dan Ba Sama-sama Dikeluarkan Dikeluarkan Dari Makhraj Syafatain Sehingga Tepatlah Jika Huruf Mim Yang dipilih Sebagai Huruf Yang Menjembatani Antara Huruf Nun Dan Ba Kalau Nun Dan Ba Tadi Diapa-apakan Juga Agak Karagok Mana Yang lebih Mudah An-Ba-aka Atau Am-Ba-aka Mana yang Lebih Mudah Ab-Ba-aka Atau Am-Ba-aka Mana yang Lebih Mudah Am-Ba-aka Ataukah Am-Ba-aka Tentu saja Ketika Nun Sukunnya Diganti Menjadi Huruf Mim Itu Lebih Jauh Lebih Memudahkan Inilah Yang Mendasari Salah Satu Sebab Salah Satu Alasan Kenapa Yang dipilih Adalah Huruf Mim Karena Memang Yang Termudah Untuk Menggantikan Huruf Nun Secara Pengucapan Mau Huruf Apa Lagi Coba Kalau Digantikan Huruf Kaf Tentu saja Jauh Lebih Repot Untuk Menggantikan Huruf Nun Huruf Fa Sama Yang Paling Dekat Dan Yang Jauh Lebih Memudahkan Adalah Huruf Mim Kurang Lebih Seperti Itu Nah Para Hadirin Sekalian Pemirsa Rahiman Kemudian Kalau Kita Berbicara Tentang Hukum Iqlab Disini Tentu saja Tidak Lepas Daripada Perbedaan Secara Pengucapan Tidak Terlepas Dari Perbedaan Secara Pengucapan Yang Mana Ada Dua Cara Pengucapan Yang Diketahui Bersama Di tengah-tengah Kaum Muslimin Yaitu Yaitu Pengucapan Dengan Cara Merapatkan Antara Kedua Bibir Dan Memberikan Furja Memberikan Celah Antara Kedua Bibir Di sini Ini Yang Dipilih Oleh Penyusun Ustaz Abdul Rahman Fadli Juga Sebetulnya Yang Dipilih Oleh Saya Secara Pribadi Saya Secara Pribadi Karena Memang Guru Kami Sebagian Besarnya Sama Sebagian Besarnya Guru Kami Sama Meskipun Beliau Jauh Lebih Banyak Gurunya Masyaikh Lebih Banyak Tentu Saja Tapi Secara Praktik Inilah Yang Kami Pilih Saya Secara Pribadi Memilih Yang Merapatkan Antara Kedua Bibir Meskipun Tanpa Kemudian Menjatuhkan Pendapat Orang Yang Mempraktekan Hukum Iqlab Tanpa Merapatkan Atau Memberikan Furja Namun Ada Catatan Disini Ada Catatan Yang Perlu Diketahui Ketika Membahas Tentang Ikhfa Yang Pertama Adalah Perbedaan Antara Pengucapan Secara Praktik Dalam Membacakan Atau Mengucapkan Hukum Iqlab Ini Pendapat Dua pendapat Ini Adalah Coba Lihat Jangan Sampai Berlebihan Berlebihan Dalam Dalam Hal Apa Maksudnya Adalah Ketika Kita Merapatkan Antara Kedua Bibir Tidak Menekan Tidak Tidak Menekan Am Baka Hanya Menempel Tanpa Harus Menekan Apalagi Bahas Kalau Bahas Sadi Kitab Disini Sampai Mengkerutkan Bibir Am Tidak Betul-betul Bersiap Untuk Langsung Keluar Huruf Banya Tersebut Tidak Tapi Am B Hanya Sekedar Menempel Saja Am B Seperti Itu Kemudian Kalau Misalnya Mau Ambil Yang Pendapat Lain Yaitu Memberikan Forja Memberikan Celah Celahnya Pun Tidak Banyak Sangat Tipis Sangat Kecil Bahkan Dikatakan Seperti Selembar Kertas Celahnya Itu Bisa Dikatakan Hampir Tidak Ada Celah Hampir Tidak Ada Celah Jadi Itu Perbedaannya Ingat Perbedaannya Itu Tipis Sangat Tipis Antara Dua Pendapat Ini Tidak Sampai Tidak Terlalu Lebar Nanti Mungkin Ada Catatannya Disini Kita Lihat Poin Berikutnya Yang Dibahas Disini Terlebih Dahulu Di Dalam Kitab Cara Pengucapan Untuk Hukum Iqlab Ini Adalah Dengan Merapatkan Kedua Bibir Tanpa Dikerutkan Ini Dia Tanpa Dikerutkan Cara Mengucapkan Iqlab Adalah Dengan Cara Merapatkan Antara Kedua Bibir Tanpa Dikerutkan Tanpa Dikerutkan Maksudnya Tanpa Terlalu Menekan Tanpa Terlalu Menekan Seolah Seolah Dia Betul Karena Disertai Dengan Gunah Disini Sebutkan Sembari Memberikan Gunah Yang Dipanjangkan Artinya Disertai Dengan Gunah Yang Dipanjangkan Artinya Selama Digunahkan Jangan Sampai Kita Bersiap Sudah Betul Bersiap Untuk Mengucapkan Huruf Ba'am Sampai Betul Menekan Ini Juga Tidak Tepat Maka Disini Katakan Secara Keterangan Cara Mengucapkan Iqlab Adalah Dengan Merapatkan Kedua Bibir Tanpa Dikerutkan Artinya Tanpa Penekanan Yang Kuat Sembari Memberikan Gunah Yang Dipanjangkan Nah Itu Kurang Lebih Cara Pengucapan Kita Coba Untuk Mempraktekkan Beberapa Contoh Yang Disebutkan Di dalam Kitab Ada Pun Secara Praktek Pengucapan Hukum Daripada Iqlab Ini Bisa Diikuti Bisa Diikuti Untuk Contoh Prakteknya Disini Ada Tiga Contoh Di Antaranya Adalah Ambatakum Coba Ambatakum Kita Harap Bisa Betul-betul Diperhatikan Tadi Merapatkan Kemudian Tanpa Penekanan Secara Berlebih Tanpa Dikerutkan Jadi Amba Akum Ambatakum Silahkan Nah Berikutnya Yang Tadi Dalam Satu Kata Ambatakum Sekarang Di Dua Kata Nunsukun Min Ba'ad Min Ba'ad Ya Sami'un Basir Itu kurang lebih beberapa contoh yang ada di dalam Al-Quran Dalam praktek pengucapan Hukum Hukum Ikhfa Dan Secara praktek Sebetulnya Sama Sebetulnya Sama Nah Disini katakan Bahwa para ulamat Tajwid berbeda pendapat terkait Tata cara pengucapan Hukum Ikhlab Dan Ikhfa Hal ini disebabkan Perbedaan pandangan Dalam Memaknai Kata Ikhfa Inilah sebab Yang kemudian jadi berbeda Memahami tentang Makna Ikhfa Tadi Ikhfa Apakah menjadi Ikhfa Shafawi Ataukah Ikhfa Yang lain Sebagai Pendapat yang mengatakan bahwa Merapatkan antara kedua bibir adalah Maksudnya Ikhfa Disini adalah Mengikhfakan Atau menyembunyikan Huruf mimnya Menyembunyikan Huruf mimnya Bukan huruf nunnya Yang disembunyikan Taip Sehingga melahirkan Dua pendapat Yang berbeda Yaitu dengan Itubak Itubak Shafatain Atau merapatkan kedua bibir Dan juga dengan Furjah Memberikan furjah Atau celah Baina Asyafatain Antara kedua Bibir Taip Tentu saja kedua pendapat tadi Memiliki hujah Memiliki hujah Alasan masing-masing Yang kalau kita Rincikan agak panjang Sebetulnya Saya juga tidak terlalu Hafal sebetulnya Apa hujah-hujah Yang disebutkan Pendapat Yang memberikan Furjah Tapi yang jelas Seperti yang tadi kita Sampaikan Beberapa poinnya Mudah-mudahan bisa Difahami Yang jelas Atau disini dalam kitab Disebutkan ada Beberapa Alasan Kedua pendapat Tersebut Memiliki hujah Masing-masing Dan diamalkan oleh Para ulama Tajwid Keduanya Diamalkan Artinya Bukan berarti Satu orang Mengamalkan Dua-duanya Tidak Maksudnya Ada ulama yang mempraktekan Satu yang ini Pendapat yang ini Ada juga Yang lain Mempraktekan Pendapat yang kedua Seperti itu Maksudnya Ada pun kita Sebagai Talibul ilmi Tentu saja Atau secara umum Seorang muslim Ketika Mempraktekan Hukum Semacam ini Maka pilih Salah satu Tidak bisa Kadang ini Kadang ini Tidak bisa Jadi ambil Salah satu Daripada pendapat Tersebut Dan yang paling Selamat Yang paling baik Adalah sesuai Dengan Yang diajarkan Oleh guru Kita Sesuai Dengan Apa yang Diajarkan Oleh guru Kita Maka Silahkan Di Ikuti Maka Dikatakan Mereka pun Mewasiatkan Dan rata-rata Para ulama tersebut Tentu saja Mengetahui Adanya dua Perbedaan Pendapat Ini Maka Para ulama tersebut Mewasiatkan Agar kita Mengamalkan Salah satu Pendapat Dengan Tetap Menghargai Pendapat Yang lain Ini Tidak Kemudian Menjatuhkan Apalagi Mengucapkan Kata-kata Yang tidak Pantas Kemudian Di sini Penyusun Kitab Menyatakan Bahwa Ada pun Pendapat Yang Dipilih Oleh kami Si penyusun Kitab Adalah Pendapat Yang pertama Yaitu Dengan Merapatkan Kedua Bibir Dengan Beberapa Alasan Dengan Beberapa Alasan Di antaranya Yang pertama Adalah Dari Segi Definisi Alasan Kenapa Si Penyusun Kitab Al-Ustaz Abdurrahman Fadhali Ini juga Beberapa Hujjah Maksudnya Beberapa Hujjah Kenapa Bibir itu Dirapatkan Ketika Pengucapan Iqlab Yang pertama Adalah Dari Segi Definisi Sebagai Yang dijelaskan Sebelumnya Bahwa Definisi Iqlab Adalah Mengubah Adanya Perubahan Menukar Apa yang Ditukar Apa yang Dirubah Yang dirubah Adalah Nun Sukun Ataupun Tanwin Menjadi Huruf Mim Sehingga Sesuai Dengan Istilah Yang Digunakan Dan Hal Tersebut Tidak Akan Terealisasi Kecuali Dengan Merapatkan Kedua Bibir Kalau Sudah Dirubah Menjadi Huruf Mim Artinya Kalau Sudah Dirubah Menjadi Huruf Mim Ketika Bertemu Dengan Huruf Ba Maka Tidak Ada Alasan Lagi Untuk Memberikan Celah Kalau Huruf Nun Masih Ada Kemungkinan Karena Makhrunya Bukan Di Kedua Bibir Tapi Ini Sudah Menjadi Huruf Mim Am Ba Am Ba Ini Sudah Rapat Dua-duanya Sehingga Dari Segi Definisi Sudah Cocok Ini Diantara Alasan Yang Disebutkan Alasan Yang Pertama Yang Kedua Adalah Dari Segi Talak Dan Musyafah Maksudnya Adalah Dari Segi Keilmuan Periwayatan Keilmuan Yang Didapatkan Oleh Penyusun Kitab Keilmuan Yang Didapatkan Secara Musyafah Secara Talak Langsung Membaca Di hadapan Para guru Musyafah Itu Artinya Face To Face Dari Mulut Kemulut Dari Mulut Kemulut Secara Pengajaran Secara Periwayatan Secara Pembelajaran Maksudnya Adalah Selama Kami Bertalaki Penulis Maksudnya Secara Selama Bertalaki Dengan Beberapa Guru Kami Diajarkan Untuk Membaca Iqlab Dengan Cara Itbaq Merapatkan Kedua Bibir Dan Kami Punt Bertanya Tentang Dua Cara Tersebut Mana Yang Dipilih Oleh Para guru Beliau Disini Maka Mereka Pun Menjawab Dengan Itbaq Atau Merapatkan Kedua Bibir Karena Para Ulama Ahli Qiraat Terdahulu Mencontohkan Dengan Cara Demikian Demikian Juga Setahu Saya Doktur Aiman Suhaidah Berguru Kelebih Daripada 30 Orang 30 Masyaikh Kemudian Memperhatikan Dalam Praktek Pengucapan Iqlab Disini Semuanya Merapatkan Ketika Masa Muda Beliau Doktur Aiman Suhaid Hafizhullah Ta'ala Syekh Aiman Suhaid Ini Ini juga Yang menjadi Salah satu Alasan Sang Penyusun Untuk Mempraktekan Itbaq Syafatain Atau Merapatkan Kedua Bibir Ketika Membaca Hukum Iqlab Jadi Tentu saja Sebagaimana Yang Dipelajari Mungkin Yang Pendapat Satunya Ketika Berguru Gurunya Mengajarkan Yang Memberikan Furjah Sehingga Mempraktekan Yang Furjah Allahu A'lam Kemudian Yang ketiga Alasan yang ketiga Kenapa Dipilih Dengan Itbaq Syafatain Adalah Dari segi Mudahnya Dalam Pengucapan Tadi 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 kita Sudah Jelaskan Bahwa Lebih Mudah Pengucapan Atau Lebih Mudah Melafazkan Itbaq Melafazkan Hukum Iqlab Dengan Cara Itbaq Dengan Cara Merapatkan Antara Kedua Bibir Daripada Yang Furjah Yaitu Meranggangkan Memberikan Celah Antara Kedua Bibir Terlebih Setelah Mengetahui Bahwa Para ulama Ahli Qiraat Terlebih Dahulu Terdahulu Mencontohkan Dengan Itbaq Dan Guru Kami pun Mengajarkannya Dengan Cara Demikian Sehingga Kami pun Memilih Pendapat Ini Saya Secara Pribadi Juga Rata-rata Dari Guru Yang Kita Ambil Ilmunya Memang Merapatkan Kedua Bibir Setidaknya Itulah Yang Tersebar Paling Tidak Di Circle Saya Secara Pribadi Dan Juga Mungkin Sang Penulis Disini Namun Demikian Beberapa Alasan Tadi Disini Dikatakan Mungkin Sebagai Disclaimer Disini Bahwa Kedua Cara Pengucapan Tersebut Kedua Cara Pengucapan Di atas Berpotensi Untuk Salah Kedua Pengucapan Di atas Berpotensi Salah Untuk Berpotensi Untuk Salah Salah Dalam Artian Apa Tadi Jangan Sampai Berlebihan Jika Terlalu Merapatkan Atau Mengkerutkan Atau Menekan Antara Kedua Bibir Ketika Mengucapan Iqlab Maka Ini Tidak Tepat Sampai Mengkerutkan Atau Terlalu Kuat Atau Yang Kedua Terlalu Merenggangkan Antara Kedua Bibir Ini Juga Tidak Tepat Artinya Apa Kedua Pendapat Atau Kedua Praktek Yang Tadi Kita Jelaskan Adalah Sebetulnya Perbedaannya Tipis Merapatkan Tanpa Harus Menekan Secara Berlebih Sampai Mengkerutkan Seolah Dia Langsung Ingin Mengucapkan Huruf Ba Ini Tidak Tepat Yang Kedua Merenggangkan Terlalu Renggang Ini Juga Tidak Tepat Renggangnya Itu Sangat Tipis Sekali Sangat Kecil Sekali Furujah Itu Celah Antara Kedua Bibir Itu Sangat Tipis Sekali Dikatakan Sampai Selembar Kertas Jadi Hampir Mirip Secara Suara Ketika Dipraktekkan Meskipun Ada Perbedaan Secara Suara Antara Kedua Praktek Tersebut Nah Para hadirin Sekalian Juga Para pemirsa Rahimani Allah Waiyakum Jami'an Inilah Hukum Yang ketiga Daripada Hukum Atau Yang disebut Dengan Hukum Iqlab Insya Allah Kita Coba Lanjutkan Untuk Hukum Berikutnya Di Pertemuan Selanjutnya Wa salallahu A'la Nabi Muhammadin Wa ala Alihi Wa sahbihi Wasallam Syukran Jazak Allahu Khairan Wabarak Atas Penyampaian Matarinya Selanjutnya Kami Sampaikan Kembali Silahkan Di sesi Selepas Sesi Tilawah Nanti Kami Menggunakan Untuk Menyetorkan Bacaan Silahkan Dapat Menghubungi 0 22 86 86 26 37 Dan untuk Peserta Zoom Silahkan Untuk Mengaktifkan Terlebih Dahulu Fitur Resen Selanjutnya Selanjutnya Kita Lanjutkan Ke Sesi Kedua Dan Kami Persilahkan Kembali Kepada Al-Ushatna Alhamdulillah Salatu Wassalamu Ala Rasulillah Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Wa Wala Amba Para Jemaah Sekalian Para Hadirin Dan Juga Para Pemirsa Rahimani Di sesi Kedua Ini Seperti Biasa Kita Masuk Kepada Sesi Tilawah Yang Pertemuan Lalu Atau Sebelumnya Kita Sudah Membahas Tentang Tilawah Atau Bacaan Daripada Surat Al-Jin Sampai Dengan Ayat 18 18 18 18 Ayat Ke 18 Kita Lanjut Di Ayat Berikutnya Ayat 19 Seperti Biasa Silahkan Disimak Terlebih Dahulu Bagi Yang Ingin Menyetorkan Bacaannya Kepada Kita Disini Kita Persilahkan Kita Persilahkan Kita Tunggu Tapi Silahkan Di Perhatikan Terlebih Dahulu Perhatikan Terlebih Dahulu Simak Beberapa Penjelasan Terkadang Ada Poin-poin Yang Kita Peringatkan Agar Supaya Lebih Baik Lagi Secara Prakteknya Silahkan Bisa Diikuti Kemudian Dimaksimalkan Secara Prakteknya Nah A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajeem Wa Wa An Nahu Lama Qama Abdu Allah Yad' U KADU YAKUNUN Alayhi Libadah Terus Diakhir Daripada Penghujung Ayat Di situ Masih Diakhiri Dengan Mad'iwad Masih Diakhiri Dengan Mad'iwad Maka Kadarnya Hanya Dua Harakat Saja Tidak Lebih Daripada Dua Harakat Sekali lagi Silahkan Dimaksimalkan Wa Annahu Lama Qama Abdu Allah Yad' U KADU YAKUNUN Alayhi Libadah Qul Innama Ad'u Rabbi Wala U Shrik Bih Ahada Innama Ad'u Rabbi Wala Hashrik Bih Ahada Qul Inni La Amlik Lakum Dhar Wala Rosh Dha Coba diperhatikan Lagi-lagi Kita Mengingatkan Terkait Dengan Idram Birunnah Ini masih sering terjadi Santri juga Sama Tentang Idram Birunnah Apa Peringatannya Biasanya Melibatkan Khaisum Jangan Cuman Suara Mulut Saja Dallam Memang Melibatkan Khaisum Namanya Idram Birunnah Maka Harus Melibatkan Khaisum Jangan Cuman Dhar Suara Bibir Saja Ini Sering Kita Ingatkan Tapi Secara Praktek Masih Saja Suka Terulang Cukup Sering Terulang Diperhatikan Sekali Lagi Terjadi Ketika Nusukun Ataupun Tanwin Bertemu Dengan Huruf Waw Ataupun Ya Huruf Waw Ataupun Ya Kalau Mim Dan Nun Tentu Saja Sudah Otomatis Masuk Ke Khaisum Baik Ayat Berikutnya Ada Di Huruf Ya Coba Diperhatikan Silahkan Dimaksimalkan Secara Praktek Disini Maksudnya Disini Ada Dua Lai Atau Lai Yujirani Minallahi Ahadu Ah Disini Sama Yang pertama Dia huruf Ya Yang kedua Dia huruf Waw Nah Qul Inni Lain Yujirani Minallahi Ahadu Walan Ajida Min Dunihim Multahada Walan Ajida Mindu Mindu Jangan Min Ya Tidak Ditebalkan Tetap Di bawah Atau Tetap Ditipiskan Ikhla Sekali lagi Qul Inni Lain Yujirani Minallahi Ahadu Walan Ajida Mindu Nihim Multahada Illa Bala Gham Minallahi Warisalatih Illa Bala Gham Bala Gham Bala Gham Gham Bala Waman Ya' Sillaha Wa Rasulah Fainna Lahu Nara Jahannam Khalidin Nafiha abadah Ya cukup ya sampai ayat ini insya Allah dilanjut Pertemuan berikutnya Kita coba baca sekali lagi untuk pemantapan Silahkan dimaksimalkan Secara khusus bagi yang ingin menyetorkan kepada kita disini Silahkan dimaksimalkan sekali lagi A'udhu Billahi Minash Shaitanir Wajim Wa anahu lama qam a'abadullahi yad'uuhu kadu yakununa alayhi libada Qul innama ad'u rabbi Wala ushrikubihi ahadah Qul inni la amliku lakum dharran wala rashada Qul inni lan yujirani minallahi ahadun Walen ajed min dunihimu l'tahada Illa balagam minallahi wa risalatih Wa man ya'asillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannama khalidin fiha abadah Baik, demikian Insya Allah kita lanjut Ayat berikutnya Di pertemuan mendatang Sekarang kita coba terima setoran terlebih dahulu Terima kasih Serta yang ada di studio Semangga Abdurrahman A'udhu billahi minas shaytanir wajim Wa annahu lamma qama abdullahi yad'uuhu kadu yakununa alayhi libada Wa annahu lamma qama abdullahi yad'uuhu kadu yakununa alayhi libada Qul innama adha'u rabbi wa la ushrikub bi ahada Qul inni la amliku lakum durran wa la rushada Qul inni lan yudirani minallahi ahadu walan ajidami dunihi multahada Wa abalahum minallahi wa risalatih Wa man ya'asillaha wa rasulahu Fa inna lahuna ro jahannam Fa inna lahuna ro jahannam Ma kholidina fiha abada Nah Dabas Ya Berikutnya Baik Baik Syukran jazah Allahu khairan Wa barakatuh Selanjutnya kami undang kembali silakan bagi yang ingin menyotarkan bacaannya Dapat menghubungi 022 86 86 26 37 Dan untuk peserta zoom silakan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu Tab selanjutnya kami berikan untuk berikan kesempatan untuk peserta zoom silakan ada Kang Aatna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Bod itu Kalau mau bagian Nekan Bagian lidah yang menekan itu Di sampingnya ya Jangan di depannya Kalau di bagian depannya itu Jadi suaranya Nyaris atau mirip-mirip dal Kalau Bedakan antara bo Dengan bo Buping Namun beda Memang gak dicobi Silahkan dicobi Kul inni la Ablikulatum Tornau Wala khasada Kul inni Layi yujirani Minallahi Ahadu Walan ajida Min dunihim Multahada Illabalagun Minallahi Warisalatih Wa Man Ya Masya Allah Baik Ya Masya Allah Secara umum Sudah baik Barakallahu Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh Assalamualaikum 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 Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Syukran Jazakallahu Khairan Wa Barakallahu Kepada Kaat Yang sudah Menyatarkan bacaannya Selanjutnya kami Informasikan kembali Silahkan Yang ingin ikut bergabung Dapat menghubungi 022 866 2637 Dan untuk peserta Zoom Silahkan aktifkan terlebih dahulu Fitur Right Hand Nah selanjutnya kami berikan Kesempatan Untuk peserta Zoom Kembali Ada Kang Nendi Oh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Assalamualaikum Ini nuju calik Duaan Serangwaat Bentu Ustaz A'udhu Billahi Minas Shaiqan Mirrojim Diulangi Coba lebih teliti Wa annahu Lama Qama Abadullahi Yad'uuhu Kadu Yakununa Alayhi Libada Kadu Yakununa Alayhi Libada Hi Nya Alayhi Nya Nggak panjang Alayhi Libada Tapi diperhatikan Juga Untuk Huruf Ainnya Yang Ain Diainkan Jangan Ain Dihamzahkan Yeah Skating Wa annahu Lama Qama Abadullahi Yad'uuhu Kadu Yakununa Alayhi Libada Sekali lagi Coba Lebih teliti Kul Innama Ad'u Rabbi Walaa Usriku Bihi Ahada Abas Kul Innila Amliku Lakum Dharu Walaa Roshada Kul Innila Yujirani Min Allah Ahadu Walan Kul Innila Yujirani Min Allah Ahadu Walan Ahida Min Dunih Multahada Taib Ill Ill Balagu Ill Balagu Min Allah War Risalatih Wa May Ya Sil La Ha Fa Wa May Ya Sil Laha War Rasul Lahu Fa In Nah Lah Nah Rujah Nama Kholidina Fi Ha Abada Ya Nanti Afwan Panendi Ya PR Karena PR Perhatikan Atau Bedakan Antara Ha Dengan Ha Ya Ini Belum Terbedakan Dengan Baik Khususnya Ha Yang Kecilnya Silahkan Dibedakan Prakteknya Seperti Apa Silahkan Bisa Diskusi Sama Pak A Nanti Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Syukran Jazakallahu Khairan Wabarakatuh Fik Kepada Kang Nendi Yang sudah Ikut bergabung Selanjutnya Kami berikan Kesempatan Untuk Peserta Yang ada Di studio Silahkan Berikutnya Suti Ayat Sebelumnya Annahu Lama Wa Annahu Lama Qama Abdullahi Yad'uuhu Kadu Yakunun Alayhi Libadah Kul Innama Ad'u Rabbi Wala Usrik Bi Ah Ahada Sinnya Jangan Dipantulkan Wala Usrik Usrik Nah Kul Innama Ad'u Rabbi Wala Usrik Bi Ahada Kul Kul Inni Lam Kul In Kul Inni La Amlik Lakum Dara Wala Rashada Kul Kul Inni Kul Inni Lai Yujirani Min Allah Ahadu Walen 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 Ajda Min Dun Multah Ad'a Ila Bala Gham Allah Warisalatih Wa May Ya Silla Wa Rasulahu Fa Inna Lahuna Raja Nama Kul Lidina Fihah Abadah Ya Dabas Ya Baik Syukran Jazakallahu Khairan Wabarak Wabarak Pada peserta Yang ada Di studio Selanjutnya Kami informasikan Kembali Bagi yang ingin Mektarkan Bacaannya Dapat Menghubungi 022 86 86 26 37 Dan Untuk Peserta Zoom Silahkan Untuk Mengangkat Tangan Terlebih Dahulu Selanjutnya Kami Persilahkan Untuk Peserta Yang ada Di studio Kembali Silahkan Kang Tommy Bebas Tommy Yang mana A'udhu Billahi Minas Shaitan Rojim Wa An'ahu Lama Kama Abdu Allah Yad'uhu Kadu Yakun Un Alayhi Libadah Ini banyak Khaisum Coba diperhatikan Alayhi Ya Lama Kama Abdu Allah Yad'uhu H Ketambahan Khaisum Coba diperhatikan Ya Sekali lagi Wa An'ahu Lama Kama Abdu Allah Yad'uhu Kadu Yakunun Alayhi Libadah Kul Inna Ma Ad'u Rabbi Wa La Ashriku Bihi Ahada Kul Inni La Amlik Lakum Dharan Wa La Rashada Kul Inni Lain Yujirani Minallahi Ahadu Walan Ajidami Adunihi Multahada Afwan Diulang Kul Inni Kul Inni Lain Yujirani Minallahi Na Mina Ya Lagi Ini Ana Ingatkan Karena Terlalu Nampak Mina Nallahi Jangan Mino Nalloh Ini Sering Terlalu Sering Play Kul Inni Lain Yujirani Mino Minallahi Ahadu Walan Ajidami Adunihi Multahada Ila Bala Gham Mino Ila Bala Gham Minallahi War War Risalatih Wa Man Ya Sillaha War Rasulah Ho Fa Inna Lahu Nara Jahannam Fa Inna Lahuna Ro Jahannam Khalidina Fiha Abada Baik 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 Syukuran Jazakallahu Khairan Wa Barakal Hufiq Pada Kang Tommy Yang sudah ikut berpartisipasi Selanjutnya kami informasikan kembali Silahkan Yang ingin menyatarkan bacaannya Dapat menghubungi Interaktif di 0228662637 Dan untuk peserta Zoom Silahkan untuk Mengaktifkan fitur Raise Hand Selanjutnya kami Berikan kesempatan kembali Untuk Peserta yang ada di studio Ya terakhir Silahkan Kakak Rizky Angkat lagi Angkat lagi suaranya Kurang terdengar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Al-Fatih 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 Assalamuala Al-Fatih 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 Tepuk Al-Fatih Al-Fatih Syukuran jazakallahu khairan Wabarakatuhi kepada peserta yang ada di studio Selanjutnya sebelum kami tutup Perjumpaan di pagi hari ini Kami persilahkan kepada Al-Fatihah untuk menyampaikan ikhidam terlebih dahulu Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Amba'at Para hadirin dan juga para pemirsa Sekalian rahimah di Allah Waiyakum jami'an Mungkin di penutupan kali ini Seringkali kita ingatkan Terkait Tentu saja bagi Yang menginginkan Memiliki Kualitas bacaan Al-Quran Yang baik Maka seringkali kita ingatkan Untuk memperbanyak silawah Memaksimalkan Tilawah setiap Melakukannya Kemudian di samping itu Sebetulnya ada yang jauh lebih penting Ada yang jauh lebih penting Yang bisa dikatakan sebagai Hal yang paling mendasar Hal yang paling mendasar daripada itu semua Yaitu tentu saja Lakukanlah dengan hati yang tulus Lakukanlah dengan niat yang ikhlas Karena Allah subhanahu wa ta'ala Tidak untuk selainnya Tidak untuk selainnya Ingatlah bahwa yang Kita perjuangkan Kita lakukan Kita inginkan tersebut adalah Sesuatu Yang muliah Yang termasuk daripada Tentu saja ibadah Kalau Berbicara tentang ibadah Tentu saja hanya ditujukan Untuk Allah subhanahu wa ta'ala Sematah Tidak untuk yang lainnya Secara khusus Secara khusus ini mungkin Kita ingatkan Bagi orang-orang yang Lagi-lagi Berkaitan dengan Para Penggiat Al-Quran Tentu saja ingin Memiliki kualitas Bacaan Al-Quran Tapi hati-hati Dengan niatnya Di sini yang ingin kita Ingatkan Niat Untuk membaca Al-Quran Untuk bisa Atau memiliki Kemampuan Membaca Al-Quran yang baik Dan benar Memiliki suara merdu Menguasai kaedah Bacaan Al-Quran ini Hati-hati Fitnahnya cukup besar Maka Perbaharui niat Betul-betul Cross-check lagi Niat kita untuk apa Jangan sampai kita Ingin memiliki Kualitas bacaan Al-Quran Biar supaya terkenal Biar supaya Disebut Qari Biar supaya Apapun niat Yang sifatnya duniawi Maka ini Sangat-sangat Berbahaya Intinya adalah Kita ingin mengingatkan Selain apa yang kita Sudah perjuangkan Dari Pembelajaran Terkait Al-Quranul Karim Maka Landasilah Semua itu Dengan Niat yang Ikhlas Hanya karena Allah Subhanahu Wata'ala Karena memang ini Merupakan Ibadah Yang agung Sehingga Apa yang kita Cita-citakan Mudah-mudahan Tersampaikan Atau tercapai Dan juga Bernilai Ibadah Di sisi Allah Subhanahu Wata'ala Jangan sampai Malah sebaliknya Setelah kita Perjuangkan Kita mati-matian Untuk mendapatkan Hal tersebut Tapi karena Niatnya tidak Ikhlas Maka Tentu saja Semuanya sia-sia Tidak Bernilai Ibadah Di sisi Allah Subhanahu Wata'ala Na'udzubillah Malah Bisa jadi Berdosa Maka itu saja Mungkin Yang bisa disampaikan Kesempatan Pagi hari ini Mudah-mudahan Bermanfaat Bisa menjadi Pengingat Bagi kita semua Dan kita meminta Berdoa kepada Allah Subhanahu Wata'ala Sekarang Diberikan Taufiq Dan hidayahnya Sehingga kita bisa Istiqamah Di atas Ketaatan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Tata Quran Tahsin Talaki Al-Quran Tata Quran Kepada Allah Tata Quran